Halo, hari ini kita akan membuat logo 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 Saya akan memberikan teknik untuk membuat logo logo desain di Inkscape. Logo desain ini tidak hanya berhubung. Anda bisa melihat result final desain di sini. Seperti ini. Kita akan melihat bagaimana yang membuat logo Google Drive di gambar ini. Kita melihat logo Google Drive di dalam bentuk lingkungan equaliter. Yang kemudian diproses menjadi logo unik. Dan kita akan melihat logo logo. Oke. Kita buka Inkscape. Dan Ketua Triangular object dengan klik ke Extensi menu. Dan pilih Render. Dan kita pilih Triangular. Oke. Kemudian pilih Length Set. Column A, B, C adalah 600 pixels. Dan 4 Angle. A, B, C, dan A, B, C adalah 60 Degrees. Dan Anda bisa klik Live Preview. Seperti ini. Untuk result. Oke. Kemudian klik Apply. We change the thickness of the width of 200 pixels in fill and stroke. And choose Stroke Style. For width is 200 pixels. Like this. And 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 then change the stroke to Pad. Draw Pad menu. Stroke to Pad. And the result is Like this. Stroke. Stroke to Pad. Okay. And here I give a blue color. In Switch. Like blue. And Turn And Pull on Snap Co프 node. Duplicate Of I mean duplicate the object of the triangle. Duplicate And then you can Click iCon Flip Vertical. Flip Select Object Verticaly. dan kemudian saya... dan disini saya berikan ping dan kemudian anda bisa bergerak sampai mengubah kubbs node ke kubbs node seperti ini oke kita akan mencari line dengan draw bezel curve dan striker line atau dengan shift f6 klip dari point ini sampai mengubah kubbs node klik dan kemudian klik ctrl key dengan angle minus 120 anda bisa lihat di sini seperti ini klik klik kemudian klik klik warna dan untuk strok tidak 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 maksud saya oke delete pink objek dan duplicate ini blue triangle dan selekkan objek klik seperti ini hanya dua objek dan pilih bad menu dan pilih interseksi seperti ini juga anda duplikasi ini purple objek klik klik dan pilih duplikasi dan pilih di sini sampai assign kubbs node to kubbs node duplikasi lagi sampai assign kubbs node to kubbs node oke select the select all purple objek dan dan pilih bad menu pilih union dan pilih with the blue objek or I mean blue triangle and then click bad choose difference ok, kita lihat, hasilnya menjadi bentuk dari logo google drive logo kita akan membuat objek box dengan rectangle dan square tools dari point ini dan kemudian, saya memberi color yellow color select the yellow box with n blue object choose bad menu difference like this okay we duplicate transcape triangle part of this right click, duplicate, and rotate with angle 120 you can see in here and and then duplicate again move click flip select object horizontal and i give a green color and then for blue object with the color code is like this okay we move until groups node to groups node and also this blue object until groups node to groups node you can see in here you can see in here duplicate the blue object and then select with yellow object and choose bad menu and choose difference like this like this and and staying we make the text google drive with text text with text google drive select all text text and font 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 family is semi-serif and font size is 140 pixels and color is green like this and for this triangle object all triangle object is group group with ctrl key or object group you can text and logo to be centered with align and distribute it's easy and simple for trick to make google logo design i mean google drive logo design in inkscape ok thanks for watching my tutorial video and see you again